Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel guru sunardi Pada video kali ini kita akan belajar Pembelajaran 4 Tema 2 Tema 1 Kelas 4 Ada pun tujuan pembelajaran 4 ini adalah Yang pertama mengidentifikasi gambar dari teks visual Yang kedua menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati Yang ketiga menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang Dan yang keempat menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban di masyarakat Nah ini gambar pertama Seorang bapak menonton TV Dengan kondisi ruangan yang teratur Ya duduk Sendiri di depan televisi Silahkan diamati gambar ini Ceritakan Tentang gagasan pokok dari gambar tadi Kalau selama ini kita Membaca bacaan Lalu kita bikin gagasan pokok Ini mengamati gambar visual Lalu buat gagasan pokoknya Nah berikutnya ada gambar B Gambar kedua ini seorang anak Kita bisa baca Kita bisa lihat Gambarnya seperti apa Sedang tertidur pulas Lalu televisi menyala Handphone menyala Laptop menyala dan seterusnya Nah pertanyaan untuk gambar B ini Ada empat Silahkan dijawab Apakah kita berhak menyalakan TV Apa yang terjadi jika TV menyala Tidak ada yang menonton Apa yang perlu Kampungan panjang tidur Dan yang keempat Apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas Nah selanjutnya ada gambar ketiga Ini gambar ketiga Keluarga Bapak Ibu Anak Sedang menonton TV Nah Pertanyaan untuk gambar tiga ini Ada tiga nomor Apa memfaat kita menonton TV bersama keluarga Apa yang terjadi jika setiap anggota keluarga Memiliki TV Sendiri-sendiri di kamarnya misalnya Dan hal baik apa yang bisa kita contoh Nah tugas terakhir Tugas keempat Ayo menulis Menjawab pertanyaan berikut Empat nomor Apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat listrik Yang kedua Apakah ketika kita tidak menghemat listrik Akan mempengaruhi hak orang lain Silahkan dijawab Mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang Silahkan diceritakan Apa yang harus kita lakukan untuk menghemat listrik Nah inilah empat tugas Dari pembelajaran empat ini Rata-rata adalah mengamati gambar dan menjawab pertanyaan berdasarkan gambar Sebagai kesimpulan dari pembelajaran empat ini Bahwa listrik itu adalah sumber energi yang membantu kehidupan kita Dengan adanya listrik Kita dapat menonton TV Menyalakan lampu Dan lain-lain Nah kewajiban kita adalah Menghemat penggunaannya Itu kewajiban Sekedar mematikan lampu saat tidur Menyalakan barang elektronik Hanya ketika kita butuh saja Menggunakan listrik dengan bijak Adalah ketika kita menghematnya Hemat energi Artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang Demikian video pembelajaran empat ini Like, share, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih